Untuk kesekian kalinya, pencuri membawa kabur uang di kotak amal Masjid Raudatul Janah di Jalan Tamrin, Palangkaraya. Aksi sang pencuri terekam kamera pemantau. Jumat siang, Ustaz Mas Duki, imam Masjid Raudatul Janah mengatakan, pelaku seorang diri masuk melewati tangga samping masjid, kemudian turun ke bawah mendatangi kotak amal dan merusak kuncinya serta mengambil semua uang yang ada. Pencurian diketahui kami subuh saat jemaah hendak melaksanakan salat. Pencuri termasuk nekat, karena di sekitar masjid sudah dipasang 10 kamera pemantau. Tahunnya setelah kejadian adalah mau adhan subuh itu Pak, jam 4 lewat, jam 4 lewat 5. Melihat kotak amal, dalam kondisi apa? Dalam kondisi terbuka gemboknya, kemudian si nama Sulaiman ini memanggil saya. Lalu saya, Kak ini kepungkaran gue ya kak? Lalu cek CCTV? Langsung cek. Langsung cek sih. Saya bilang, Sulaiman kalau begini terus, tolonglah setiap hari itu dikontrol, diamankan uangnya. Sudah sering tapi orangnya lain lagi Pak. Berbeda-beda? Beda-beda. Sudah dilaporkan ke polisi Pak? Sudah kemarin. Apa harapan Bapak dengan kejadian ini? Harapan kami semoga dia cepat tertangkap Pak. Tertangkap kalau dibiarkan terus akhirnya akan melajak lelah dan menjadi langganan itu. Tidak mendidik kan gitu ya. Pengurus masjid sudah melaporkan pencurian ke Polsek Pahandut Polresta Palangkaraya. Seraya menyerahkan rekaman CCTV sehingga pelaku bisa segera diringkus. Dari kota Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Apriyanto melaporkan. Dari kota Palangkaraya.